Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Selamat datang di video kali ini Dan kita akan mencoba untuk melihat Demo dari kedua aplikasi Yaitu Midgen dan juga Midbot Midgen ini berguna Untuk mengirim Prom ke Midjourney Autosend Prom lah gitu ke Midjourney Jadi kita tinggal siapkan aja promnya Baik ratusan ribuan atau puluh ribuan Lalu proses Ketulis ini dan tulis ini akan Mengirim otomatis ke Midjourney Apakah ini aman? Insya Allah aman selagi mengikuti aturan Yang sudah Kami rekomendasikan gitu ya Settingan-settingannya ada Dan itu tuh udah dites Selama beberapa bulan bahkan dari awal Tahun 2023 kemarin Itu udah dites dan akun Midjourney nya masih aman Nah tulis yang kedua Adalah Midbot atau Middownloader ya Midbot Downloader Ini berfungsi untuk mendownload Dari hasil generate Midjourney Kan kita misalnya udah submit 1000 prom nih Masa iya mau download manual gitu kan Itu kan sama aja kayak Aduh ngabisin waktu lagi gitu Kalau dengan tools ini cocok banget sebenernya buat temen-temen yang punya kesibukan lain gitu Dan nyetok AI ya Tapi ada kesibukan lain juga iya Nah kalau kita pakai tools ini Itu kan tinggal klik and run aja Lalu udah tinggal Kita akan demo kan ya Pertama kita siapkan terlebih dahulu prom nya Disini aku menggunakan chat GPT aja Dan aku ingin menggunakan keyword yang ini Ini hasil keyword yang sudah di reset ya Misalnya aku contoh aja ya Ini 50 aja Oke Selagi menunggu kita jalankan dulu ininya Tools midgen ya Lalu klik login Maka akan terbuka Browsernya Dan akan langsung menuju ke channel Ini udah di setting ya Jadi tinggal klik run aja Nah oke setelah itu Kita aktifkan juga Bot downloadnya Nah ini kan belum ada yang aktif ya Pertama kita atur dulu Untuk save file name from prom nya Mau itu mau model gimana Apakah menggunakan sign between Kurung kurawal Atau kurung kotak kayak gini Disini pun udah aku pasangin ya Nah jadi kita tinggal pilih aja nih settingannya mau gimana Apakah mau dengan kata dari prom gitu Berapa kata dari 0 sampai berapa gitu Aku biasanya pakai ini Lalu kita coba aktifkan Ini start bot Oke kang unduh udah jalan ya Sekarang kita simpan ini prom nya Misalnya aku simpan di download Lalu Test gen Master prom Lalu kita Browse prom nya Oke Kita bisa lihat ya disini Oke misalnya segini aja cukup Lalu kita Atur ini Ini karena udah diatur Jadi gak perlu diatur-atur lainnya ya Udah tinggal klik start aja Dan kita sambil buka folder Downloadnya Oh iya Aktifkan dulu ini ya Turbo biar cepet Ups Sorry Ini udah Keketik sendiri Nah Jadi Kebetulan lagi Ngetik terus Aku input gitu ya Jadi error Nah sekarang kita aktifkan dulu Turbo nya Oke Terus kita lihat Dan tunggu Kita sambil buka Folder download nya Ups folder download nya itu Aku belum mengatur tadi ya Udah disini Kita coba ganti dulu Disini Terus save Oke Nah udah Tinggal tunggu ya Jadi si Bot ini akan mengetik otomatis Lalu mengirim Kannya Mengirimnya itu Dari setiap baris prom Dan setelah ter-generate Kita bisa melihat juga Historinya disini Melihat prosesnya ada disini Udah berapa sih Yang kekirim gitu Nah oke Nah oke Setelah ter-generate nya Selesai loading nya Maka akan Langsung ter-download Di folder yang kita pilih tadi Dan format nya pun JPG Jadi ini lebih ringan Nah kurang lebih Kayak gitu Teman-teman Untuk preview Tools demo nya Kedua tools ini Nanti Kedepannya Insya Allah Akan juga Ada Tools Auto Caption Yaitu untuk mengisi Metadata Otomatis ya Dan meng-embed ke Aset kita Ke gambar kita Ke file JPG kita Jadi langsung upload aja nanti Prosesnya Lebih cepat Tunggu aja Untuk infonya Nanti bisa gabung di grup Telegram Untuk mendapatkan Info seputar Tools Nanti bisa gabung di sana Dan bagi yang Udah penasaran nih Dengan tools nya Teman-teman bisa langsung Kunjungi aja Link di bawah Di Bit.ly . Slash Maksudnya Stalker Buddy Tinggal klik Lalu scroll ke bawah Tinggal pilih Mau paket yang Berapa Dan Sekarang masih ada Harga pre-order Itu lebih murah Tentunya Nanti disana juga Teman-teman akan Ada grup Diskusi Bisa diskusi Seputar tools Seputar automation Midjourney Atau microstock Atau lainnya Ya CGPT Python Dan sebagainya Kita akan diskusi Di grup sana Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh